Raffi Ahmad rela rezeki 500 rupiah juta melayang demi bisa menepati janji bersama keluarga. Untuk sekarang ini, Raffi Ahmad mulai enggan mengorbankan keluarga demi pekerjaan. Belum lama ini, Raffi Ahmad mengungkapkan salah satu pengalamannya mengorbankan rezeki setengah miliar rupiah demi keluarga. Kemarin-kemarin pernah dari Papua ada yang mau bayar gue 500 juta rupiah buat jadi MC. Tapi weekend, ungkap Raffi Ahmad dalam acara televisi FYP. Gue enggak enak banget, gue tolak karena gue enggak bisa. Sudah janji weekend sama anak-anak, Rafatar dan Rayanza, terang Raffi Ahmad. Gue ada janji sama keluarga, sama anak-anak, kalau weekend, waktunya buat mereka, ujar suami Nagita Slavina itu dengan serius.